Shalom Jumaat Tuhan, rendungan kita saat ini dari Amsal pasal 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang matah mengeringkan tulang Saat ini banyak orang merasa bosan, merasa jenuh, termasuk anak-anak dan orang tua Virus Corona membawa derita dan keceduhan Tetapi pernahkah kita berpikir dan sempatkah kita berpikir bahwa wabah ini juga dapat menghadirkan keagraban di dalam keluarga Apa saja yang bisa dilakukan di rumah dan dapat membuat hati menjadi gembira Berkumpul bersama dengan keluarga, menemani anak belajar, bermain bersama dengan mereka Belajar masak, bersih-bersih rumah, quality time bersama dengan keluarga Yang lebih banyak akan membuat relasi antar anggota keluarga menjadi rilang Bukankah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan? Tuhan menghadirkan sukacita di tengah realita berita Tuhan memberkati kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!